Intro Menyebrang dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakau Heni, Anda akan disuguhi pemandangan cantik berupa hamparan luas lautan yang membiru. Beberapa saat sebelum kapal hendak tiba, menatap daratan Pulau Sumatera, penampakan Menara Sigir menjadi pemandangan yang khas. Inilah ikon yang menjadi penanda bahwa Pulau Sumatera sebentar lagi akan Anda capai. Berikut sejumlah fakta Menara Sigir yang berada di Kabupaten Lampung Selatan ini. 1. Memiliki Ketinggian 32 Meter Bangunan Menara Sigir menjulang setinggi 32 Meter di atas ketinggian Bukit Gamping yang menjulang setinggi 110 Meter di atas permukaan laut. Bangunannya yang memang tinggi dan berlokasi di tempat yang tinggi, tak mengherankan jika Menara Sigir terlihat jelas dari pelabuhan Bakau Heni. 2. Bangunan Tahan Gempa Menara Sigir digagas oleh Gubernur Lampung Syahrudin ZP dengan bantuan arsitek Ansyori Jauzal MT. Dengan teknik pembangunan menggunakan sistem for semen, bangunan ini diyakini tahan terpaan angin dan guncangan gempa. Pengembangan mahkota Sigir tidak menggunakan semen curacor untuk mengurangi beban, namun dengan jaringan kawat menyerupai jaring laba-laba yang akan tetap kuat sebagai struktur bangunan. 3. 0 Sumatra Jika Anda berjalan ke bawah dengan menuruni tangga Menara Sigir, Anda akan menemukan Tugunol Kilometer Sumatra. Dari tempat ini Anda juga bisa tahu informasi seputar jarak, seperti jarak Bakau Heni ke Bandar Aceh mencapai 2.652 Kilometer. 4. Bangunan Dengan Berbagai Makna Sesuai dengan namanya, menara dengan warna dominasi kuning dan merah ini memiliki bentuk menyerupai Sigir, yaitu mahkota adat pengantin wanita di Lampung. Menurut folklore setempat, 7 pucuk di mahkotanya berasal dari 7 gunung di Lampung, yang menjadi tempat asal usul leluhur atau nenek moyang masyarakat Lampung. Ada pula yang mengasumsikan asal usul mahkota Sigir dikaitkan dengan Bala Putra Dewa, Raja Sekala yang disebut Selopun, yaitu sebuah daerah di Lampung yang menjadi rumah situs batu berak bekas pemukiman dari batu. Bala Putra Dewa membuat Sigir sebagai miniatur borobudur untuk istrinya Pramodhya Wardhani Putri Samara Tungga. 5. Wisata Lampung Yang Paling Dekat Apabila Anda datang ke Lampung dengan kapal dan hanya memiliki waktu sebentar berada di sana, maka mengunjungi menara Sigir adalah pilihan tepat. Lokasi menara Sigir tidak terlalu jauh dari pelabuhan Bakoheni. Untuk menuju ke sana, Anda bisa berjalan kaki sekitar setengah jam atau menggunakan jasa ojek motor. 6. Pemandangan Yang Elok Jika Anda sudah berada di menara Sigir, Anda akan dibuai dengan angin sepoi yang berhembus yang semakin syadu berpadu dengan cantiknya pemandangan Teluk Lampung dan Selat Sunda. Hadirnya gugusan kepulauan, kapal-kapal yang terlihat kecil juga makin memika dan membuat petah menghabiskan waktu di sana. Ditambah lalu-lalang kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera menambahkan angin untuk meneruskan perjalanan menyusuri Pulau Sumatera. 7. Bakoheni Harbor City Kawasan pariwisata terintegrasi Bakoheni Lampung direncanakan bakal menjadi tempat wisata baru di tepi laut yang akan menarik minat wisatawan. Kawasan ini rencananya akan disulap menjadi kota berkonsep Harbor City. Kedepannya, kawasan ini digadang-gadang dapat menjadi destinasi wisata tepi laut baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari menara Sigir, inilah pengembangan wilayah ini akan dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!